Asyik Tapi jika cinta melengah di jiwa, apa mau dikata Banyak orang suka langsung bilangnya cinta Tapi saya di mulut saja Ketika putus cinta, kalau jadinya Hatipun kecewa, makanya jangan bermain cinta Bapak sih, pake nijinin si Dara jadi wartawan Ya itu itu tuh kerjaannya, pagi pagi pulang pagi Iya yang mau, emangnya gue yang nyuruh Makanya begitu Be, kerjaannya itu loh Be Aduh, gak kayak perempuan-perempuan yang lain Be, bisa pulang sore Nyanya 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 Lep-lep-lep, Dara gak? Masa baru ditaruh meja bentar langsung hilang? Ya nyak ada tau lah, itu kan mainan lo Coba lo inget-inget, mungkin ada di mobil lo, di kantor, apa ya di kamar, ketutupan apa Nali Apa kantor ya? Ah tau ah, yaudah B, nyak, berangkat dulu ya Eh bapak, 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 minyak udah siapin makanan lo, makan dulu Ya nggak usah begini Ya, ini Dara ada komen cara penting sama orang kongrat, paru dong Ya tapi nanti itu makhluk kamu Kagak pake-nya, yaudah sudah berangket ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah, sudah. Tunggu, tunggu, tunggu. Darah, darah. Ih, darah tunggu, tunggu. Tunggu ini Ngan, Ape. Eh, darahnya mau ngomong. Kenapa aslinya? Ih, darah gimana sih? Nih ya dengerin, mumpung nih mobil masih dipinjemin sama kantor, ya sama Bapak pengen jalan-jalan keliling kota Jakarta ya gimana ya, boleh gak gak? Aduh, nyak. Hari gini keliling Jakarta yang ada kita tua di jalan. Macet dimana-manenya. Yaudah, kalau begitu gimana kalau kita pergi keluar kota aja? Udarenya dingin, seduk, adem. Nah, ini lagi si Bapak. Udah, udah, udah gak ada waktunya, B. Sumpah, hari ini ada teman. Darah, aduh, aduh. Loma bener-bener ya, jadi anak ya. Aduh, ini mobil, B. Kapan ya kita punya mobil kayak beginian? Ya, ntar nunggu tanah kita yang di seberang lagu. Lagi lu adek-adek aja sih, nyak. Lu adek-adek. Nyak, B. Doain aja ye, darah dapet jodoh konglomerat. Biar bisa beli mobil baru buat minyak sama babi, ye. Ya bener, udah pasti itu sih nyak doain. Dapet konglomerat ye. Amin. Yaudah, darah berangkat beli ya. Yaudah, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Dapet konglomerat ye. Jangan lupa. Ya. 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 Lo. Gimana? Hari ini? Masih bete juga. Wah. Kau bete lagi. Udah muak gue. Nyokap gue terus terusan maksa buat lanjutin bisnis bokap gue. Lo kan tau sendiri gue paling gak suka sama iname bisnis tau gak lo? Ya lo jelasinnya baik-baik dong. Jangan pake emosi makannya. Ya. Buset. Gede amat ini rumah ya. Cari siapa mbak? Eh. Eh. Mas. Bener bukan rumahnya Pak Rudolf? Ya bener. Mbak dari mana? Saya dari tabloid pengusaha mau wawancara Pak Rudolf. Apakah mbak sudah ada janji sama Pak Rudolf? Udah, udah. Saya udah janji sama Pak Rudolfnya. Oke. Pak Daniel, bantu saya mbak. Terima kasih ya. Iya. Silahkan pak. Udah gue jelasin berkali-kali sama dia. Tetep aja hasilnya sama. Tau gak lo? Ya lo ngomongnya pas lagi nyantai aja. Jangan pas lagi nyokap lo gak ngemut gitu. Mau pake cara kayak gimana pun gak ngaruh. Lo kan tau nyokap gue. Nyokap gue orangnya paling suka maksa. Dan paling gak suka dibantah. Kayaknya harus pake cara lain deh. Supaya nyokap gue nyerah. Eh. Tapi lo gak mikir macem-macem kan Tan? Mikir yang aneh-aneh gimana? Gue mau mikirin cara lain juga gak tau. Orang gue cuma salah ngomong sekarang. Hehehe. Dasar lo yaudah deh. Gue pergi dulu ya. Gue ada meeting soalnya. Nanti kita lanjut lagi ya. Yaudah oke. Bye. Bye. Ya. Bye. Hiiiih. Ini mobil kenapa lagi? Gak bisa dikunci lagi. Eh gapapalah. Rumah kalau nomor hati ini. Mungkin kan mobil gua dimalingin. Selvi boleh kali ya, satu dua foto posting Instagram. Cakep banget gue, kalau rumahnya yang cakep ya. Wish, pintunya gede amat. Ibu Dara dari Tabuli Pengusaha? Mbak, Pak. Bukan Ibu. Maaf, Bapak dengan... saya kepala pelayan di sini. Mari, Mbak Dara saya antar ke ruangan Pak Rudok. Ayo. Sadis. Baju kepala pelayannya aja kece amat. Sama baju lebaran Bapak gue, sama gue yang paling mahal, juga bagusan baju Bapak ini. Mari, Mbak. Pak. Ya udah yuk, Pak. Eh, dasar cewek norak. Gak pernah liat rumah gede kali. Eh. Tadi dia mau ngapain ya? Oh, wawancara. Jadi Bapak akan mewariskan semua bisnis Bapak kepada Putra Bapak? Tentu saja. Karena dia itu anak saya laki-laki satu-satunya. Apakah Putra Bapak itu siap menerima tongkat kepemimpinan ini? Ya, itu harus. Terus, untuk itu saya akan mensekolahkan dia ke luar negeri. Tapi kalau Putra Bapak menolaknya bagaimana? Saya yakin dia tidak akan menolaknya. Karena kalau dia tahu motivasi saya untuk menjalankan bisnis ini, supaya bisnis tak maju, dia pasti tidak akan menolaknya. Oke. Motivasi seperti apa sih yang bisa bikin Bapak itu yakin banget kalau Putra Bapak itu tidak akan menolaknya? Ya, karena bisnis saya ini banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Malas banget sih si Mami. Apa-apa harus ngikutin semua kemauannya dia? Munggu boneka apa? Masak! Masak! Dan juga sehingga Bapak. Kanenta ikannya itu coffee javirnya. Jika saya memikinkan ceritakan dia dengan memutusia ini? Oh, ini dikit lagi. Udah, 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 jalan-jalan. Udah, nanti aja dikit lagi, Nek. Mereka butuh kerjaan dikunggu, mau pergi deh. Emang dasar ini kesempatan gua. Terima kasih. Akhirnya selesai juga wawancaranya. Sekarang, nge-lanjut. Bentar, bentar. Luga, gue dari tadi tuh pengen kentut, tau nggak? Mau kentut lagi tuh harus ada sopan santunya, ye. Nggak boleh sembarangan gitu kalau dikeluarin. Nah, oke deh. Kita berangkat. Halo, Del. Darah! Aduh, lu tuh bener-bener dedar. Ih, lu tuh apaan sih, Del? Rak-raakan. Nggak sekalian lu pake toa, ha? Ya, abisnya lu tuh ketelaluan banget. Lu tuh bilang sama gue, katanya lu tuh bakal ngajak gue kalau misalkan lu wawancara ke rumah konggelamrat itu. Tadi mana? Malah pergi duluan. Ambilin banget. Nih, emang janjiannya jam berapa? Lu tuh yang ngorok-ngor kelar-kelar sampai jam 7. Untung aja nggak gue siram lu pake air. Iya. Ya gue mau caper nawa tuh sama anaknya. Maksud lu si Sultan? Iya dia, Sultan. Ya itu jadi idola banget nih kampusnya karena kegantengan itu. Yaelah, cakep kan juga kucing anggor lalu. Aduh, please deh nggak usah bercanda kayak gitu. Eh, Del, gue tuh udah ngeliat mukanya di foto album keluarganya. Biasa aja, nggak ada cakep-cakepnya. Malah nih ya mukanya kayak pelawak. Ya ampun Dara, mata lu tuh katarak apa gimana sih? Orang seganteng itu lu bilang kayak pelawak. Ya ampun Dara. Tapi gini ya, kalo suatu hari nanti Sultan ngejar-ngejar gue, Awas aja kalo lu ikutannya juga. Gue ngejar-ngejar dia. Haloo? Nih ya, yang ada. Kalo dia ketemu sama gue, dia yang ngejar-ngejar gue. Eh, pede banget. Tapi Dar, lo ke kantor kan hari ini? Ntar sore, Del. Nih gue mau wawancara petani bunga dulu di pinggiran kota. Eh? Ndah? Ngerja gue. Bye. Bye. Oh, budak dah kuping gue ini. Lakin lama dong gue di mobil butut ini. Bisa mati kepanasan dong gue. Lakin lama dong gue di mobil butut ini. Dar, deadline konglomerat malam ini ya. Hah? Kan saya baru keluar wawancara, Bang. Iya. Tapi profilnya buat di cover, Dar. Ya udah, ya udah, Bang. Nanti saya urus ya. Ini saya mau wawancara petani bunga dulu. Ya, baik. Yuk, Bang. Aduh. Lu siapai? Kenapa lo gue sakit banget? Gue nanya sama lu. Lu siapai? Kok bisa di mobil gue? Aduh. Ini mobil. Gue kirain, Pak Ajai. Lu siapai banget gak ada AC-nya apa. Lu siapai? Aduh. Kalo lo gak jawab, gue panggil polisi nih. Aduh. 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 Gak punya obat apa? Eh, kepala lo kena apa? Nih, 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 nih. Minum-minum. Aduh. Wah, gue masih banyak nih kerjaan. Oke, oke. Gue gak perlu tau deh nama lu siapai. Tapi lu pergi dari sini. Please. Eh. Eh. Dia malah tidur. Eh. Bangun, eh. Eh, bangun. Ini orang siapai sih. Tadi dia itu masih ada di kamarnya. Tapi sekarang gak ada. Mami udah telfon belum? Udah, Pi, udah. Tapi handphonenya gak aktif. Emang keamanan gak ngeliat dia? Kalo dia keluar? Ya ampun. Udah semua, Pi, udah. Dan mereka itu gak ngeliat. Anak itu selalu aja bikin susah. estrema. Udah. Oh, 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 oh. Ternak aku mencoba. Merasakan semuanya. Hingga ku tak berdaya... ...menghadapi semua. Dan kini ku sadari Semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama Tengahmu Aku tak ingin bisa Aku tak ingin bisa Untuk terus merasa Semua hidup hidupnya Tanpa lu Eh, eh Eh, aduh Lu udah sembuh kan? Ya udah, mending lu pergi sekarang ya Jangan nepe mobil gua lagi Gua gak kenal siapa lu, lu juga gak kenal kan siapa gue Ini dimana sih? Bogor Bogor Eh, eh, gua bukan penjahat Eh, tungguin Gua orang baik-baik Gua orang baik-baik Sumpah Ih, nenang siapa sih? Kok bisa bisa ingin dia ada di dalam mobil gue Apa janjian? Dia makhluk dari planet Mars Gak, 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 gak Mana mobil gua gak bisa dikunci lagi Enggak, ya Enggak, ygest ENothing Gak, enggak, gajak Elah, emangnya tampang gue ada tampang penjahat apa? Tampang itu bukan segalanya, perampok yang tampangnya kayak modal juga banyak Maksud lo, lo mau bilang gue penjahat gitu? Bisa aja lah Eh, sumpah nih ya, sumpah demi Tuhan, gue sama sekali ngeret niat jahat, kurang baik-baik Nih, kalau gak percaya, liat KTP gue Mana KTP lo? Lompat gue tinggalan lagi Tuh kan, bener, lo tuh orang jahat Kalau orang baik-baik, pasti punya identitas Sumpah, aduh, tampang itu sih gimana ya? Eh, lo malah nanya gue, mana gue tau Lo tau hotel Sultan gak? Tau Nah, lo hanturin gue waktu situ, itu hotel punya bokap gue Nanti lo bakal tau siapa gue sebenernya Sorry nih ya, gue mau nanya Lo harus Kenapa emang? Itu hotel, punyanya Pak Rudolf Orang konglomerat, tajir melintir Terus lo ngaku-ngaku jadi anaknya, gitu Wah, lo masih demam nih kayaknya nih Udah deh, langsung anterin gue aja kesana Ntar lo juga bakal tau siapa gue Ayo, ayo cepetan Eh, eh, lo ngapain? Ayo langsung, biar lo tau siapa gue sebenernya Banyak orang suka Langsung bilangnya cinta Banyak orang suka Langsung bilangnya cinta Hingga ku tak berdaya Menghadapi semua Dan kini ku sadari Semua yang datang kepadanya Gue gak boleh nginep di hotel ini Semangat mas, sebelum mas yang memberikan deposit Mas tidak bisa nginep disini Eh, lo tau gak gue siapa? Semangat mas, saya tidak tahu Gue, anak pemilik hotel ini Intinya, siapapun yang nginep disini Harus memberikan deposit yang lebih dahulu Baik anak yang memilih hotel Ataupun bukan Eh, apa bisa gitu dong, Ma? Awas, gue Masih Udah, acting ya Gue balik ya Eh, udah Pa, lo kan cuma pengen buktin ke gue Kalau lo itu anak yang punya hotel ini Tapi kenyataannya Karyawan ini aja gak kenal sama lo Eh, tapi Gak ada tapi-tapian Gue harus kerja Bye Eh, tunggu, tunggu, tunggu Berhenti, berhenti Aduh Apa lagi sih? Gini deh Sekarang, lo bawa gue ke restop langi Biar gue tunjukin sama lo siapa gue sebenarnya Ya? Nama lo siapa? Nama gue Sultan Lo darah kan? Gue tau dari ibu-ibu petani tadi Kenapa? Ada yang salah Lo gak malah, Pa? Kamu ngapu namanya Sultan? Itu kan nama anaknya Pak Rudolf Kalau sampai dia tahu Abis hidup lo Udah deh, terserah lo ngomong apa Pokoknya sekarang juga Kita harus ke restop langi Gue tunjukin siapa gue sebenarnya Ayuh, 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 ayuh Ayuh, ayuh, ayuh Lo yang Saya mau pancake satu, sok buntut satu, terus hawa yang ikan salad boleh ya, nasinya minta dua, terus saya minta french fries juga satu, saya mau minumnya teh, sama orange juice kali ya. Oke, udah, doi. Banyak banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kurang gak? Kalau gak bungkus aja. Enggak, kalau cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berapa? Oh, biar saya membayar ya. Eh, ngapain saya usah. Ngapain saya usah. Ngapain saya usah. Ngapain ini kok? Diam. Terima kasih ya. Ngapain dibayar sih? Ngapain dibayar sih? Tunggu dulu. Apa lagi sih? Sultan atau apapun nama lo. Cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini ya, acting lo. Gue udah capek. Lo mending pergi deh. Gue mau kerja dulu. Malam ini gue mesti turunin tulisan. Ngerti? Tapi, tapi. Gak ada tapi-tapian. Tapi tas gue di mobil lo. Tunggu dulu. Papi ini gimana sih? Masa anak sendiri gak boleh nginep di hotel kita. Makan di restoran kita juga gak boleh. Dan sekarang Papi bloker ATM sama kartu diri dia. Papi ini keterlaluan sekali sih, Bi. Kalau terjadi apa-apa sama dia tuh gimana, Bi. Gimana? Papi mau kasih pelajaran buat dia, Bi. Supaya dia tuh gak seenaknya aja. Mami jangan bantah Papi lagi. Gak usah cari-cari dia. Biar dia sadar kalau dia itu salah. vegan. Dadaa! Banget tuh, dengan gue aja. Dada! Hmm, kan tadi tuh ya lu tuh menguancarain keluarga Farudolf. Nah, udah ketemu kan sama si sultan-sultan itu, ya kan? Belum. Mengapa sih? Masih penasaran ya pengen ketemu semua orang ya? Sekep apa-apa sih itu orang. Lah, tunggu, tunggu, tunggu. Bukannya tadi lu sendiri yang bilang sama gue kalau misalkan lu itu udah liat foto keluarga mereka? Terus kenapa nanya kayak gitu? Ya ampun, gue tuh bercanda kali. Gue tuh belum liat fotonya. Tapi sih nanti mau dikirimin sama itu asistennya ke gue. Jadi lu belum liat mukanya sultan? Ih, belum. Mata-ngatain muka orang kayak perawak. Belum liat. Horah. Tuh dah. Apalagi sih? Ih, lu udah tau belum? Kabar terbaru tentang keluarga Farudolf. Agak emang. Kapan sih? Haduh, masa gak tau sih? Jadi, si sultan itu kaburin rumah? Hah? Serius loh? Serius kaburin. Oh, yang bener loh. Bener 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 bener. Gue juga udah ngasih ngasih kan, Dih. Jalan. Eh, bang ojo. Berita lu tentang Farudolf. Tambahin ya, sama berita anak yang kabur itu. Bang, saya kan belum sempet mengencar anaknya. Darah? Coba deh, lu baca berita-berita yang tampilin dia. Mungkin saja lu bisa dapat referensi tentang dia. Yang, sekarang ini banyak tuh media yang cari dia. Baik banget. Yang? Tidak aja. Mudah-mudahan, si sultan itu nyasarnya ke rumah gue. Terus suka sama gue. Aduh. Gue tuh ngebayanginnya gimana gitu. Udah-udah aja deh lu. Gak apa-apa, mimpi tuh gak dosa. Nah, gue nyari-nyari itu dulu nih. Sultan. Tidak. 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 Ui. Berarti dia anaknya parut dulu. Danat! Eh, kemana? Aduh! Untung aja gue masih punya jam tangan. Mesti bisa gue jual kan? Walaupun tergi tapi lumayan lah. Makan. Buat ongkos. Lumayan. Mas Sultan ya? Aduh, ini apa ya? Kami mau tanya. Kenapa Mas kabur dari rumah? Masukan tidak takut. Keluarian Mas Sultan ada hubungannya dengan bisnis orang tua Mas Sultan? Maaf, maaf, maaf. Ini masalah pribadi, masalah keluarga. Maaf ya. Maaf, maaf. Mas jauh, Mas. Maaf. Mas gak bisa jawab, Mas. Peluang mas. Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, jauh, Mas. Eh, Mas, Mas. Mas, Mas. Maaf maaf saya gak bisa jawab. Mas. Mas. Hei, lu bener anaknya Pak Rudolf? Hmm? Oh, jadi lu sengaja narik gua masuk kesini, suruh ikut lu? Kalau lu pengen tahu bahwa gua ini anaknya Pak Rudolf? Gitu? Masih Eh! Eh! Eh, berhenti, 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 berhenti! Gua tuh nanya, lu jawab dong! Kalau gua anaknya Pak Rudolf emang kenapa? 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 Demam! Oh, iya, iya gua ngerti. Malu ya? Udah mempermalukan anaknya konglomerat secara tidak sopan belakangan ini. Bansi lu! Atau jangan-jangan... ...diem-diem banget sih res sama gua. Secara gua ini karena konglomerat, orang kaya, ditambah ganteng pula. Lu kalo ngomong jangan suka TKT lu ya? Amit deh. Gua tuh sebenernya lagi pusing nih gimana caranya buat nyembunyiin lu dari media-media yang lagi ngejar-ngejar lu buat cari info tentang lu. Abis itu dikait-kaitin ya sama itu tuh, bisnis bokap lu. Lu paham gak sih? Jadi lu nolongin gua karena lu pengen ngambil info tentang bokap gua dari gua? Enggak? Enggak? Enggak. Enggak kali. Yaudah, terus ngapain lu peduli sama gua sosok nolongin gua? Lu mau gua bantuin gak? Enggak. Oh enggak yaudah gua pergi. Hei. Eh, lu... Lu mau kemana? Perjalan. Masa kabur? Emang ada lu? Terus lu gimana nasibnya? Eh, itu sih urusan lu. Yaudah gua ikut gua aja kalo gitu. Hei, enggak bisa. Kalo lu ikut gua, ya gak ada lu ngusain gua. Lu mending deh tuh hubungin temen-temen lu. Masa anak kongomerat gak punya temen-temen? Helo, HP gua lobet. Gimana cara gua hubungin orang? Oke. Tapi... Lo harus bantuin gue kasih info tentang bokap lo buat tulisan gue. Gimana? Berani bayar berapa? Hei. Masa anak kongomerat matre? Gua udah bukan anak kongomerat lagi kali sekarang. Gua anak melarat sekarang. Gua letet sendiri buktinya. Enggak ada satu orang pun yang ngakuin kalo gua ini anaknya Rudolf Kusumo. Yaudah, jadi gimana? Mau kasih info gak ke gue? Gini, gue. Pertanyaan kita, gue. Kisiku sendiri yang ku. Seuah yang ku ucapkan. Banyak orang suka. Suka lah sembilangnya cinta Banyak orang suka lah sembilangnya cinta Dari sawah lu dar? Kok enggak? Kok bawa orang menang sawah? Emang dia siapa ada cara sumber lo? Bukan, ini pasien rumah sakit Dia nggak bisa bayar pake kabur Ini gue mau ngewancarain dia buat human interest Apaan sih yang lo sakit tau? Puas lo ya, ngata-katain gue lo Sih, siapa? Apaan? Ini gue Ini Ini Dien-dien ya Died weh Makasih ya Buat info bokap lo Sekarang gue mau ngetik dulu Lu anteng-anteng disini Oke? Oke Kayaknya gue nyum-nyum boco tajir nih Adel Adel Apa? Gue Mau Mau apa sih Adel? Mau liat itu referensiannya Anak ya Pardo Terus? Iya gue mau liat Udah ganggu Iya Makasih ya Cakep Enak pengih Eh Nyat Si Dara nih hari nggak pulang lagi? Iya Iya Tadi dia telepon Katanya nginep di kantor Lama-lama kita suruh aja Tinggal di sono Sekalian deh Tidurnya di sono juga di kantornya Hah? Hei Babe Enak adek Anak perawan kita satu-satunya disuruh nginep di kantor Kakak Kakak Ya abis dia nginep pulang Hallib Mare Lama kan Satu-satunya kita Tidur Tidur Dia Ternyata bener ya kata Oda Ini cowok ganteng Apa karena nakurung meret kali ya ganteng Sultana anaknya Parudolf Oh ini sultan, sultan anaknya Parudolf Iya, lihat ya, eh Shh, eh 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 Ini sultan anaknya Parudolf Gak, apaan sih? Itu sultan Itu sultan anaknya Parudolf Udah siang tau Eh pulang pulang Bukan bener Itu sultan darah Eh, kamu kemudian Eh, ayo Eh, ini temen gue sultan dari mana? Itu, ayo Eh, gimana? Ih, kabur mbak Iya, nyokap gue tuh sampe sakit nih kirin sultan Makanya dia minta tolong lo Karena dia tahu aku temen ini deketin sultan Pantesan aja, kubungin dia tuh gak bisa-bisa. Tapi Sin, lo bisa kan bantuin nyariin sultan? Nyokap gue tuh berharap banget sama lo. Soalnya bokap gue ngelarang gue sama nyokap buat nyariin sultan. Ya mbak pokoknya, mbak sama tante, tenang aja ya. Urusan cari sultan, biar aku yang urus. Makasih ya. Ya. Makasih ya bang. Sama-sama bang. Wih, mantep. Ngapain lu? Gak biasa makan di tempat beginian? Ini bersih gak sih? Enggak. Enggak. Enggak bersih, kok dimakan? Justru. Gue suka makan yang kotor. Karena kalo gue makan-makan dengan higienis, nih, cacing di perut gue akan pusing. Serius? Biar lu makan. Aman. Aman. Ini gak bakal bu. Kenapa? Mbak, suap. k teachin. Boleh be. Siat langsung. Bu apa sih? Yang apa sih kabur dari rumah? Bisong aja. Buen cari sensasi. Mau jadi artis lu? Engga, bercanda. Terus? Apa sih Nenanya? Motok banget. Motok aja. Masih. Mau marah. Eh, terus gua nganterin lu sampe mana? Nganterin sampe mana gimana sih maksudnya? Ya masa lu ikut gua terus? Gua pengen pulang. Rum! Rumah! Di mana? Pulang, kan? Ruh! Bukannya itu Mas Sultan? Mana? Itu tuh. Ya, udah. Ayo pulang jalan! Cepat! Eh, ini dibayarin dulu. Cepat! Kenapa lu ngebayarin? Udah ga ada duit. Turun coba. Ini belakang kayak anak gua, bokap gue. Ini orangnya nyari gue. Mau ketangkap lu. disseminin... Woy! Woy! Penj Pecah! Woy! Beri buruan cepat. Beri buruan cepat! Buruan! Aduh. Bagaimana ini? State B dwa eh lu tuh aja gila-gilanya ya utuh gua kenapa kunnen ve alhamdulillah. Nyawa gua masih nyangkut dibadan gue lo tuh ya bener-bener keterlaluan kalo sampe terjadi apa-apa sama gue gimana aja sama bebe gue bakalan kehilangan harta paling berharga tau gak Udah ngomongnya, omel mulu. Si untung selamat. Eh, Masya Allah, darah-darahnya. Aduh, balik lagi, balik lagi, balik, balik. Udah, 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 udah. Kenapa lu, kenapa lu? Aduh, puyeng nyabe, puter-puter segala. Aduh, Be, itu yang ganteng-ganteng siapa, dar? Kayaknya mungkin kita kenal nih, siapa ya? Iya ya, tapi siapa, Be? Teman daerah. Sultan, Sultan. Hah? Sultan. Aduh, Sultan. Bukannya, Sultan tuh anaknya konglomerat yang lagi kabur. Eh, Sultan. Emangnya nyak babi lu gak nyariin lu apa? Tapi kemarin mereka gak ngasih memantar apa-apa tuh. Hmm, jadi papi gak nyariin gue? Tapi yang tadi ngejar gue siapa dong kalau lu bukan anak buahnya, papi? Udah, Tan. Tenang aja. Kalau lu belum pengen balik, mendingan lu nginep di mari. Gimana? Hah, sapinya? Iya, udah, kagak usah tapi-tapi. Nurut apa kate-nya? Yeh. Oke, Be? Iya, iya. Teman ngikutin doang. Eh, iya, iya, iya. Eh, iya, iya. Misik, misik, misik. Ayo, Be, ayo, Be. Cinta memang gila. Semak, Be, maaf sih. Semak, Be, maaf sih. Semak, Be, maaf. Makanya kalau cinta sedang 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 saja. Gila, makasih. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini tuh beton. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya, lagi sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Tapi sayang di mulut saja. Ketika butuh cinta, kalau jadinya hatipun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Ketika butuh cinta maaf. Hei, 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 hei... Iya, iya... Wei, wei, wei... Setot, 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 setot! Lu berdua lagi pada ngapain sih? Jackie, ada apa? Darah, lu bener-bener ya? Lu bikin gua cemburu kelas kakak? Lu pikir hati gua kaget kebakar? Kenapa ngeliat lu begini? Lu ngapain main hape mas cumi? Urgh! Sekarang gua gak ada apa-apa, kok usah ambil? Eh, cukup pucet! Lu denger tuh! Rantai ayam darah, lu bukan siapai-siapai ini ye! Awas lu lu macu-macu! Terima kasih telah menonton! Banyak orang suka, langsung bilangnya cinta Eh... Bu, meni meja rame makanan... Udah banyak? Udah... Aduh... Bu, meni keceng-ceng ini buat nyambut sultan. Kan orang kaya, jadi pasti dirumahnya banyak makanan. Hah? Jadinya masak sebanyak ini, karena gak enak sama si sultan. Darah kasih tau ye, si sultan ini udah biasa makan makanan enak. Ngapain juga kita ngikutin dia? Aduh... Darah kan udahnya bilang jangan ngomong kenceng-kenceng di mana sih. Biarin aja, biar dia denger sekalian. Nih dengerin ya, gara-gara lu enyak sama babe gue jadi repot tau gak? Masa makanan kudu beli dulu? Nih pasti ngutang kan ya? Eh darah... Mulut lu lancar juga ye. Masalah ini biar babe tanggung jawab. Eh... Eh... Tidak malu-malu. Ya silahkan makan. Ayo... Sudah udah disiap. Tidak malu. Nih makan. Sudah disiap. Tidak malu, deh. Ya sedokin nasinya. Ya. Nih... Apa? Sultan disandra. Ya bener kamu. Iya tante. Namanya Dara. Dara? Wartawan dari tablet pengusaha yang wawancari saya kemarin? Iya om. Waktu dia wawancara om, dia juga Sandra. Sultan. Bentar dulu deh. Gak mungkin dong kalau Sultan disandra secara sultan laki-laki. Terus wartawan itu perempuan. Mana mungkin kan pi? Iya, iya. Itu gak masuk kakak. Itu gak mungkin. Motivasi dia untuk menyandra itu apa? Tapi bisa aja dong mbak. Sultan kan lagi ada masalah sama tante. Soal sekolah bisnisnya. Bisa jadi darah Nipu Sultan kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya Sultan. Kan dia jago banget tuh om ngomongnya. Jadi Sultan percaya deh. Dia pasti minta sesuatu tuh om. Tante. Mbak Gita. Dia mah minta apa? Ya apalagi kalau misalkan bukan uang. Tante. 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 Kata bos gue, anak buah bokap lu dateng ke kantor. Dan sekarang mereka menuju kesini. Dan parahnya lagi, gue dituduh nyulik elu. Tiga banget sih. Masa cewek manis kayak gue dituduh jadi penculik. Masa sih? Eh gak percaya. Lagian nih ya, lu tuh tambeng kalau dibilangin. Pulang-pulang. Dia gak mau pulang. Ah, lu tuh ya ngerepotin gue sama keluarga gue aja. Ya, iya maaf deh. Semuanya jadi ikutan terlibat gini ya. Maaf ya. Duh, ini jadi terlibat kan gue. Gimana ya? Ya udah, ikut gue. Kita lari aja. Eh kemana? Udah ikut aja. Eh Dara, lu mau kemana? Eh mau kemana? Nggak! 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 Cinta memang gila, banyak godaannya bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya. Nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekatin jiwa, apa mau dia... Aduh, Dara! Dara! Aduh, Be! Dara! Tunggu! Eh Mbak. Bagaimana sih? Tunggu! Gimana sih? Gimana sih kau? Tapi sayang di mulut saja. Ketika aku tuh cinta. Galau jadinya. Hatipun kecewa, Makanya jangan bermaksud. Eh tunggu, tunggu, tunggu! Mas, ayo pulang Mas, ayo ikut pulang Mas Mas, ayo pulang Mas Mas, ayo pulang Mas Mas, ayo pulang Mas Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta bisa berbahaya nanti sakit hatinya Tapi janganlah larinya Eh, lu liat gak lu? John, nyong juga orang murah, John Anggap murah, ngapain aku takkan kuwe to John Ayo, John Ayo, doyok murah, John Tapi sayang di mulut saya Eh, leh, wajah gaya, weh Wajah gaya, weh Hampir aja Tau janinya Hati pun kecewa Makanya jangan bermain cinta Ah, aman Hati pun kecewa Makanya jangan bermain cinta Ah, lu masih gak mau ngasih tau gue Kenapa lu kabur dari rumah Gue Gue udah suruh sekolah bisnis Ditambah lagi harus ngelanjutin bisnis bokap gue Gue gak mau lah Gue lebih suka main musik Apa? Jadi lu kabur dari rumah Cuma gara-gara itu Dan se-Indonesia nyariin lu Wah, parah lu Kok lu jadi ngerendain apa yang gue suka sih? Ada yang salah? Lu tuh terlalu egois, Tan Egois, lu bilang gue egois Lu sekarang ada di pihak siapa sih? Gue tuh gak di pihak siapapun Ya Nih Lu tuh nyadar gak sih? Perusahaan bapak lu ada dimana-mana Dan pegawai bapak lu tuh ada beribu-ribu Yang menggantungkan nasibnya di perusahaan bapak lu Sekarang Sekarang lu bayangin deh Kalo misalkan perusahaan bapak lu itu Gada yang terusin gimana? Nasib mereka gimana? Lu kepikiran gak sampe kesitu? Nih ya, gue saranin Lu itu ikutin apa kata bokap lu Nyokap lu Sekolah bisnis Ya Tapi gue Soal musik Soal musik itu jadiin hobi Lu tuh gak harus pilih satu diantara keduanya Lu itu bisa jalanin kok dua-duanya Dan gue yakin banget bokap lu itu sama nyokap lu itu Percaya sama lu, lu itu punya potensi Lu itu bisa Percaya deh sama gue Ya Dan satu lagi Ingat Nasib lu itu udah bagus banget Gak semua orang punya nasib bagus kayak lu Sebenernya juga ya apa kata lu Tapi yang gue gak nyangka Di balik galaknya lu Lu ternyata bijak juga ya Ya Karena profesi gue Gue jadi banyak ketemu sama orang Dan gue tau karakter-karakter orang Termasuk gue ketemu sama Mbak Paul Gue sempet kamu menjara kemarin Dan Balik Laki-laki yang hebat Pasti ada Wanita yang hebat juga Cinta sejati yang bisa Teguh gue loh Beri tanpa harus menerima Ehm Lu udah mulai bete ya Gue gangguin terus Gue sih Cuma Cuma kalo gue jauh Lu lebih seneng Gitu Kalo lu jadi melo gitu sih Gak cuma Gue gak mau dibilang Ngerusak hubungan lu aja Sama Jackie Hah? Apa? Jackie? Jackie? Iya Ya ampun Jackie itu temen kecilmu Wih Lelut Wih Jadi Lu masih sendiri Ya ampun Untuk dirimu Ya ampun Ya ampun Kalo emang masih sendiri Kita pacarannya Makanya mulai sobat ya sama lo Hah? Sitan! Terlaluan kamu ya Kamu butuh uang Berapa sih sampai Menyandrana saya? Hah? Tapi saya enggak Mami 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 gak apa-apaan sih Mi? Udahlah Mi Mi Mami Mami gak suka terlaluan kayak gini Dara gak salah apa-apa Kamu diem Kamu itu juga bodoh Kamu itu disadra sama dia Dia sengaja bawa kabur kamu Supaya dia mendapatkan uang Yang banyak dari papi kamu Apa? Enggak pusek Udah diem kamu gak salah ngomong Bentar lagi polisi datang Dumput kamu Mi aku sama sekali gak ngerti loh Ini siapa yang disandra Siapa yang menyandra Aku gak sama sekali gak tau Mi Sultan Dia itu bawa lari kamu Buat dapetin uang Tapi kamu gak pernah sadar Si lu salah paham Selama ini gue yang selalu ngerepotin dia Gue yang selalu ngerepotin darah Gue yang ngikut sama darah Udah cukup Cukup Cintia Pak Sultan Tuhan Aku gak mau pulang Tapi aku gak mau pulang Gak mau Oh le Alah Ayo sebuah paham Ketambung awas Aku tak mengerti Terima kasih telah menonton 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 Aduh Kalau kamu menonton Kamu menonton Terima kasih telah menonton Aku menonton Aku menonton Aku menonton Banyak menonton Aku menonton Terima kasih telah menonton Kebaik Dan menonton Aku 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 menonton